Wuh! Wuh! Cuma! Gimme gimme I'm watching Nah, ini banyak info nih sebetulnya tentang Sezairi sama Gangga nih. Ini akan disampaikan oleh ibu-ibu rumpi. Nah, udah disana tuh ibu-ibu rumpinya silahkan. Tau gak ada artis... Ada tetangga baru kita dari Singapura. Dari Singapura? Namanya siapa tuh Sezairi? Sezairi. Katanya dia mah bukan nyanyi doang. Ternyata apaan dia? Dia mah gamer. Gamer! Taban nari kerjaannya nge-game. Game lu bener gak tuh? Emang bener? Gemu lu? Lu tuh gamers? Iya. I spend a lot of time playing video games. Apa? Console atau? PC. Oh, PC. I play this game yang namanya Dota. Oh, Dota. Jadi udah ada 9.000 hours. Oh, wow. On Dota ya. Buset. Iya, waktu saya sama istri honeymoon juga kami ke Vancouver untuk... Gak ngapa-ngapain karena main game terus ya? Gak nonton competition. Gak nonton competition. Oh, tapi istri juga suka main game? Iya, dia juga suka. Oh. Cocok. Iya, iya, iya. Jadi mereka tuh honeymoon tuh malah gak ngapa-ngapain karena main game doang. Dua-duanya tuh suami istri. Mado yang nge-game. Iya, nge-game mulu. Emang gak makan apa nge-game mulu? Gak makan. Jadi dia ntar kalo lagi honeymoonnya malam pertamanya nge-game dulu kalo kalah. Ih, kok mau makan apa? Parah penyanyi juga ya? Engga. Setengah yang sebelah lagi ada. Oh, siit. Gangga? Gangga. Gangga pasti lahir di India dia ya? Gunai Gangga. Gue juga gak tau tuh bener atau engga ya? Kenapa namanya Gangga? Bisa jadi dia emang lahirnya di India. Tapi katanya dulu suka main alat musik. Iya, gak kebayangkan dia sekarang malah jadi penyanyi. Emang bener ya? Main gendang, kali dia main gendang. Alat musiknya katanya gak kepikiran untuk bisa main? Engga, gue dulu mainnya main alat musik doang gak nyanyi. Gak kepikiran gue jadi penyanyi. Oh gak kepikiran jadi penyanyi kebalik. Pas waktu gue SMA akhirnya karena sotoy gitu. Gue pengen bikin band ini sama gue. Ada pemain ini, ini, ini. Gue gak ada vokalisnya. Nah gue udah sotoy aja waktu itu kayak. Ini dia gue nyanyi gitu. Akhirnya gue liat yang nyanyi gitu. Jadi basic dari kecil main alat musik doang. Tapi bukan jadi penyanyi, pengennya jadi kitalis lah ya. Dulu gak bisa nyanyi. Boyen, ada lagi gak sotoyeri? Katanya ada lagi sesuatu info tentang tetangga itu tuh. Tetangga kita itu tuh satu tuh. Ya dari Singapura itu. Si Jairi, si Jari, si Jari. Si Jari, si Jari. Emang lu akrab sama dia panggilnya dia emang si Jari. Dulu di Singapura saya sekolah. Itu rumah sakit Elizabeth. Tahunnya yang hubung doang sih. Belakang yang kital mandarin dulu saya sekolah bareng sama dia. Di situ saya ada. Dia ada fobia-fobia gitu gak? Ya katanya dia takut sama burung. Takut sama burung. Takut sama burung? Unggas. Unggas. Bener gak tuh? Apa sih takut sama burung ya? Unggas. Takut burung. Ayam? Ayam juga. Tapi setakut apa loh si Jairi? Gak tau sih. Dari kecil lagi setakut burung. Bebek? Bebek juga. Bebek worse. Oh iya? Karena dia nyosor ya? Gak tau kenapa sih mungkin. Dia ngejar. I don't know. The sound of it like. Pernah makan burung darah gak? Burung darah gak? Burung darah tuh pigeon. Oh gak pernah. Disini ada apa? Enak banget burung darah tuh. Gulu ngas itu sekarang kan. Bulu bebek yang angsa itu dijadiin bantal. Takut juga. Jangan-jangan kalau dia tidur. Gak bisa pakai yang ada bulu angsanya kan. Jadi kalau bantal yang ada bulu itu pun. Oh iya? Gak bisa juga. Gak bisa. Kemoceng. Kemoceng. Gak suka juga. Gak suka juga? Oh dia bulunya itu. Kalau bulu babi yang digaut. Gak bulus dong. Sekarang lo tanya bulu rang. Kalau gak gak ada takut-takut juga gak? Hmm ada lagi tetangga tesik. Gengge ya? Iya sih gak gak lagi. Kenapa sih gak gak? Maksudnya dia takut hantu. Oh dia kalau gak salah ya. Ini mah gak tau gosip gak tau enggak. Ntar kita tanyain langsung sama dia. Dia tuh waktu kecil. Pertanyaan gue yang gak takut hantu siapa sih? Iya cuman katanya dia tuh waktu kecil pernah diculik kalong www.com. Kalong www doang. Enggak ada tau sama apa enggak. Ya kali. Takutnya bukan takut gitu. Jadi dulu tuh gue tuh kayak sotoy gitu loh sama hantu. Mana sini mana waktu kecil. Lu banyak sotoy udah tadi ya kayaknya. Nyanyi sotoy. Oh apa namanya itu namanya kalau sesumbar apa namanya? Iya kayak gitu tuh kayak gitu tuh. Iya terus kayak mana sini hantu gitu dari kecil. Habis itu udah gitu akhirnya pas masih SMA gitu gue dilihatin wujudnya. Oh iya? Iya. Gimana gimana? Momen itu apa-apa yang terjadi? Jadi waktu itu gue lagi dirumah. Kemen aneh gue kan. Kemen aneh gue lumayan angker memang di daerah durian sawit. Oke. Terus udah gitu. Waduh. Nah gue tuh pagi-pagi karena gak ada yang membantu. Pagi-pagi? Iya. Waktu itu lagi mau ngebaren soalnya kan. Kedua pulang kampung. Terus. Karena gue sotoy gitu kan gimana sih. Gue ke belakang. Gue liat gede banget. Kepalanya tuh kayak segede. Kepalanya tuh segede pager ini. Di mana? Di dapur? Enggak di belakang rumah. Di alaman rumah belakang. Kepala gede terus lagi ngeliat ke gue. Terus ada tangan jari gitu gini di kanan. Terus kayak gue kira gue mimpi gue kecok-cok mata kayak masih ada. Gitu. Jadi gue kayak. Gak wujud kepalanya apa kayak kayak. Gue gak bisa jelasin gimana bentuknya tapi. Dia ngeliat ke gue. Agak senyum dikit. Uuuu. Gila ngeri banget. Gila. After itu gue sebenernya gak takut banget sih. Tapi lebih respect aja gitu. Dia sama kayak dia. Dia juga orangnya. Sama kayak lu yang sombra. Mana hantu kalo ada paranormal kesini. Ayo sini bukain mata batin gue. Tapi gak pernah dikasih liat. Gue pernah dimintain bukain dong gue. Akhirnya dipegang kan. Gue sampe pagi gue tungguin setannya gak nongol-nongol. Setan yang takut ketemu dia. Setan keliat. Wah. Nah tapi gue kebayang sih. Pagi-pagi lo bayangin. Pagi-pagi. Lo tepat banget abis ngomong. Mana hantu gitu kan. Iya gue emang. Setiap sehari. Waktu itu gue nantangin banget. Selalu. Oke. Itu dia kayaknya semua yang kita udah bongkar tadi. Fakta-fakta menarik. Seputar Gangga dan juga Zayri. Nah kita mau dengerin nih. Sekarang ini baru nih. Kita mau dengarkan kolaborasi Zayri dan juga Gangga. Silahkan bersiap-siap. Silahkan bersiap-siap. Waduh. Daylight. Oke langsung saja buat kalian semua. Ini dia single kolaborasi dari Zayri dengan Gangga. Daylight. Daylight. Every moment I'm surrounded by her. Daylight. Daylight. Every moment I'm surrounded by her. Every time she smiles a golden beam in my eyes. She's a sun. Only one. In my sky. All the time. Daylight. Daylight. Every time I close my eyes. I feel her daylight. 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 In the garden on this green. She's wrapped in my mind. Kindermal. Ain't a love so divine. It surrounds me. She's like Sunday afternoon. Sunny day in June. Flowers start to move. When she's around me. Everything's complete. Sour, thirst, and sweet Nothing more I'm here When she's alive Daylight Not alone In the dark As I pull the blinds I feel you in my bones You're my guardian life Through the darkest nights When I'm feeling tired Now that I'm alright with you She's around me She's like Sunday after you Sunday day in June Flowers start to bloom When she's around me I feel it's complete Sour touch to the sea Nothing more I'm here When she's here I've been waiting for this feeling Such a long time And I can't believe I kept to say that you're mine I've been using all my power In every waking hour Just to stay within the distance Over your shine My daylight Just to stay with me I feel it's better To feel it's better What's your mind I'm having the life In every moment